Halo Halo Cuy kembali lagi di bisa channel depan kita sudah ada laptop Asus X515 EA untuk speknya RAM 4GB SSD 512GB dan Intel Core i3 Oke sebelumnya buat teman-teman yang menjalankan puasa selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-1443 ceria atau 2022 semoga puasanya lancar aman dan terkendali sampai full akhir bulan teman-teman Oke di sini kita akan melakukan bongkar untuk unit ini melihat update-an apa saja yang bisa di-update untuk RAM SSD harddisk dan yang lain-lain untuk laptop ini kisaran harganya sekitar 8 jutaan lebih sekitar 8.300.000 sampai 8.800.000 atau 8.750.000 untuk yang RAM 8 GB karena ini RAM nya 4GB jadi untuk harganya ini kisaran 8.300.000an cuy Oke selanjutnya kita buka selanjutnya kita buka untuk laptopnya kita buka frame nya kita balik dulu teman-teman dan untuk samping untuk tampilan di belakangnya atau di tampilan bottom case nya seperti ini teman-teman ada bautnya 4 di depan 3 2 di samping dan tengah yang berjumlah 7 10 totalnya 4 3 3 3 dan 3 seperti ini jadi diingat-ingat untuk bautnya teman-teman karena panjangnya berbeda selanjutnya kita susruk pinggir pinggirannya ini sudah saya susruk teman-teman jadi seperti ini sudah pegang jadi tinggal kita tarik saja karena saya menggunakan tangan satu karena untuk merekamnya ini sudah dipergabungkan tampilan dalamnya seperti ini untuk 515 dia ini tuh disini fan nya small port dan speaker baterai selanjutnya disini bisa di upgrade ram nya DDR4 seperti ini ya teman-teman ini ram nya kan ram tanam jadi untuk upgrade nya ini tidak bisa di bisa ditambah cuma tidak bisa tidak bisa tuh ram lamanya ini tidak bisa karena on board ya teman-teman untuk disini ada SSD jadi bawaannya 200 512 GB bawaannya Intel untuk yang lainnya ini bisa di upgrade harddisk jadi bisa di upgrade harddisk seperti ini untuk slot fleksibel nya fleksibel harddisk nya disini dan disini ada tambahan dan backlight teman-teman jadi ini kan tidak ada backlight nya untuk disini ada slot backlight jadi misalnya di upgrade backlight ini bisa teman-teman seperti itu dan disini ada tulisannya BL di atasnya ini ada tulisannya BL backlight oke cukup sekian dulu teman-teman dan baterai nya untuk baterai nya ini baterai nya misalnya bermasalah misalnya garansinya habis bisa dibelikan untuk tipe jenis baterai yang lainnya sama seperti A409 A412 ini sama ya jadi perang lebihnya sama karena desainnya ini sama cuma untuk letaknya saja yang berbeda letak untuk rumahnya ini nanti menyesuaikan menyesuaikan dengan laptopnya seperti itu jadi seperti baterai universal untuk laptop asus x515 412 maupun 409 cuy oke sekian dulu tutorial untuk unboxing laptop ini semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe dan komentar jangan lupa like komen dan subscribe dan subscribe see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati